Peristiwa kematian masal ikan milik pembudidaya di Kecamatan Karangintan beberapa hari yang lalu menyita banyak perhatian. Ribuan ikan yang mati disebut akibat kekurangan kadar oksigen dalam air, di mana Kabupaten Banjar saat ini dihadapkan dengan intensitas hujan yang rendah dan air sungai yang surut. Menanggapi hal ini anggota DPRD Kabupaten Banjar Ahmad Syarwani mengatakan, pihaknya akan melakukan survei lokasi dan pemetaan wilayah tempat ikan mati. Permintaan penambahan pembukaan turbin oleh pihak PLN di Waduk Riam Kanan juga akan dilakukan jika dirasa perlu, karena pasokan listrik juga harus diperhatikan. Kita berharap kompitas secara intensitasnya nanti kami di DPRD Kabupaten Banjar akan mengevaluasi total insya Allah nantinya. Cepatnya kami akan laksanakan. Sementara itu menanggapi kejadian ini Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Banjar. Melalui Kabit Perikanan Budidaya, si pelian Syahartani mengatakan, berbagai upaya akan dilakukan demi menjegah kejadian serupa terulang kembali. Jadi terkait kematian ikan kemarin, kita sudah mengupayakan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, baik melalui penyuluh maupun langsung di, kami umumkan melalui radio. Diketahui kejadian ikan mati milik pembudidaya ini terjadi di sejumlah desa di Kabupaten Banjar. Di antaranya desa Mali-Mali, Sungai Arfat, Sungai Landas, Pasar Lama, Awang Bangkal, dan Lok Tangga. Manua TV Kabupaten Banjar melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!